Hai hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini, aku mau cerita alur film Attack of the 50 Feet Woman tahun 1993. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang tiba-tiba aja berubah jadi raksasa. Kok bisa? Ha, kalian dengarkanlah aku cerita alur filmnya ini. Jadi, selama beberapa menit ke depan, aku bakal nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tuned! Terima kasih telah menonton! Dia nelfon orang kantor buat bicara sama suaminya. Tapi orang kantor bilang, Mr. Harry lagi gak ada. Dia lagi meeting dengan klien di luar, gitu katanya. Bawaan si Nancy udah curiga aja. Rapat apa sore-sore kayak gini ya kan? Si Nancy ini lagi mau pergi ke kota buat jumpain psikiater langganannya, yaitu Dr. Theodora. Dia selalu curhat mengenai suaminya yang bolak-balik selingkuh. Padahal Harry udah janji bakalan berhenti main cewek. Ya karena sayangkali dia sama si Harry, makanya gak ditinggali suaminya itu. Zaman sekarang mana ada cerita ya kan? Kalau ada orang yang ketahun selingkuh, langsung kena bully lah sama netizen. Betul gak weh? Netizen kan maha benar. Abis itu, pulanglah si Nancy. Pas lewat hotel kepunyaannya, dia masuk mampir dulu. Mana tahu ada suaminya disitu. Eh betul aja, ketengok dia ada mobil si Harry disana. Ngapai pula ke hotel malam-malam? Teriaklah si Nancy ini. Harry! Harry! Kau kan udah janji gak bakalan main cewek lagi? Tintin! 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 Karena ribut kali, datang si Tony penjaga hotel. Dia bohong kalau Harry gak ada disini. Memang nampak polos muka si Nancy, tapi dia gak tahu. Kalau kau jumpa sama Harry, suruh dia buat cepat pulang ke rumah ya. Udah pusing kepala aku nih. Mau pulang aja lah aku. Ternyata betul. Si Harry memang ada di dalam hotel. Dia lagi sama seorang wanita cantik seksi bernama Honey. Wanita selingkuhannya. Honey marah karena bosan di php-in terus. Udah bosan dia jadi pelakor. Dia minta supaya Harry menikahinya. Tapi Harry minta dia bersabar dulu. Sampai dia bisa nyuri semua harta kekayaan Nancy. Honey pun tergoda dengan rencananya itu. Dan dia kemudian ngasih jatah pengencerotan sama Harry. Gak ada otak kau iya. Padahal binimu sayang kali sama kau kambing. Kena ajap Indodol siar baru tahu kau. Dalam perjalanan pulang, Nancy nangis-nangis karena perbuatan suaminya. Waktu lewat di daerah gurun ya kan. Medada ada cahaya silau melewati mobilnya. Ih, apa pula tadi ya? Waktu ditengok. Loh, kok gak ada? Rupanya weh. Tenenen. Muncul pesawat UFO. UFO itu lagi ngincar si Nancy. Dengan kembut ketakutan, langsung buru-buru-buru kaburlah dia. Eh, gak bisa hidup pula mobilnya. Tiba-tiba... CING! Hmm, diri batu aku kan. Dadah Nancy kena laser. Hmm, begeter-getar badan itu ya kan. Mendadak hidup mobilnya. Langsung cus pergi dari sana lah dia. Kirain bakal dikejar sama UFO itu. Ternyata pesawat UFO tadi juga pergi ninggalin Nancy. Karena bawa mobil sambil ngebut, Nancy langsung dikejar sama Sheriff, pak polisi. Dia balik lagi ke hotel buat ngadu ke suaminya. Harry! Harry! Eh, jatuh pula. Pelan-pelan, kak. Yaelah. Lagi goyang di tempat tidur pula rupanya sih, Harry. Kacau kali kok, bah. Nancy cerita sama penjaga dan Sheriff tentang UFO tadi. Biar kalian tahu ya, di gurun tadi, aku nengok ada UFO woy. Hmm, langsung terdiem lah orang itu semua. Mana percaya orang itu yang kayak gitu-gituan. Daripada buat keributan, Nancy langsung dibawa sama Sheriff buat langsung cek ke TKP. Deputi Charlie, yang tahu kalau Harry ada di dalam hotel, dia ngasih tahu tentang keadaan istrinya barusan. Selamat malam, Mr. Harry. Istrimu Nancy lagi stres kayaknya. Masa dibilang, barusan aja dia nengok pesawat luar angkasa yang mau nyerang dia. Aneh kali kan? Coba aku cek dulu istrimu itu. Harry yang ngedengar info itu, langsung girang kesenangan. Perusahaan mana mau dengar perkataan bos yang ngawur kayak gitu? Makin cepat lah aku ini, buat nguasain perusahaannya. Honey yang aturan tadi niat balik pulang, jadi tergoda lagi dengan rencana jahat si Harry. Iya, gak ada otak kali si Harry nih bah. Bukan buru-buru dia buat ngecek istrinya. Eh, mana lanjut ronde dua pula? Memang cocok kali lah kok kena ajap lah, Pat. Waktu Nancy jelasin ke Sheriff, di mana dia liat UFO tadi, datanglah Mr. Cop buat ngejemput. Hah, ini dia, bapak si Nancy. Kok kasih tahu dulu sama kalian kayak mana sifat dia. Walaupun dia ini bapaknya, tapi dia gak sayang sama Nancy. Dia hanya berniat buat habisin harta mendiang istrinya. Demi kepentingan sendiri. Gak ada bedanya lah dengan si Harry. Di dalam mobil, merepet marah-marah dia. Eh, Nancy, gara-gara kau buat masalah, aku ditelepon sama Sheriff. Dan biar kau tahu, jadi batal aku buat makan malam sama wali kota. Gara-gara alasan kau yang gak masuk akal itu. Si Nancy tetap bersikeras. Dia gak setahu, kalau tadi memang nengok UFO. Ya, mana adalah orang yang percaya sama dia. Aku pun kalau dikasih tahu kayak gitu, mungkin kupikir setres anak ini. Sampailah orang ini di rumah. Bukannya disuruh buat istirahat. Eh, bapaknya malah nyuruh dia buat nandatangani kontrak perusahaan. Ya, kayak gitulah. Gak bakal bisa cair duit kalau gak ada izin dari Nancy. Karena kan memang dia yang megang perusahaan mamanya itu. Mendadak si Harry Kambing datang. Dengan berlagak palawan, dia marahin mertuanya itu. Karena terus-terusan maksa Nancy buat nandatangani kontrak perusahaan. Waktu Nancy keluar dari ruangan itu, dia nguping. Bapak dan suaminya lagi ribut. Eh, Harry. Aku gak peduli dengan masalah perselingkuhan kau dengan Honey ya. Tapi kau jaga istrimu itu. Biar dia gak ganggu kerjaan dan buat malu muka aku. Paham kau? Nancy hanya lemas pasrah ngedenger hal itu. Udah memang sifat dia kayak gitu. Karena terlalu baik, makanya dia gak bisa ngelawan sikap mereka. Pergilah dia ke gudang. Disana ada rumah mini. Mainan yang paling dia suka waktu kanak-kanak. Abis itu dia nengokin album foto yang beristikan foto bareng sama mamanya. Sedih kalilah dia. Gak tau mau ngadu sama siapa. Kemudian datang si Harry. Dia berlagak drama king. Prak-prak peduli dengan istrinya itu. Dia juga nipunin sih. Ngasih tau kalau dia udah ninggalin Honey selingkuhannya. Ninggalin, ninggalin. Padahal udah dua ronde tadi kau ya kan? Ney, bangke, bangke. Kesokan hari, Mr. Cop datang ke hotel. Buat jumpain si Honey. Kupikir tadi mau mantap-mantap orang ini dua. Rupanya dia ngajak kerjasama. Dan janjiin imbalan yang besar. Buat ngehancurin Harry menantunya itu. Biar dia bisa menguasain seluruh perusahaan. Tapi Honey nolak. Dia yakin kalau Harry lah yang mampu nendang Mr. Cop dari perusahaan. Di hari itu, Harry sengaja manggel dokter Theodora buat ngecek kondisi stres istrinya yang bilang kalau dia nengok pesawat luar angkasa tadi malam. Dokter tau kalau Harry punya rencana licik. Dia manfaatin hal itu buat ngambil alih hak waris istrinya. Ya si dokter percaya dengan apa yang dikatakan Nancy. Dia pergi dari sana dan tidak peduli dengan perkataan Harry. Nancy tampak kesal karena Harry mengira dia gila gak waras. Dia berencana bawa suaminya ke sana buat ngebuktiin kalau UFO itu memang ada. Oke, kayak gini aja lah ya Nancy. Kalau misalnya ada UFO itu ya kan, kau bakalan nerima permintaan maaf dari kami semua yang udah gak percaya sama kau. Tapi, kalau misalnya gak ada bukti UFO itu, kau harus direhabilitasi di rumah sakit. Cocok kok rasa? Pokoknya aku lihat ada UFO kemarin. Yaudah, ntar sore kita ke sana. Pergilah orang ini dua ke sana buat ngecek tempat gurun kemarin. Waktu udah sampai di sana, Nancy hanya nengokin langit yang berbintang tanpa ada satu pun yang aneh. Hah, kau tengok kan? Mana UFO-nya? Gak ada kan? Ayo kita pulang Nancy. Gak ada apa-apanya di sini. Dan tiba-tiba, wih, betul aja weh. Pas saat UFO-nya datang lagi. Yeay, kau tengok kan? Gak nipu aku. Ada UFO di tempat ini. Yeay, ada UFO, ada UFO. Yeay, pas lagi nari-nari kegirangan, mendadak muncul sinar UFO nyinari Nancy. Harry, tolong aku. Harry, muter-muter dia kayak gasing. Harry gak bisa nyelamatin. Sinar cahaya itu ngalangin dia masuk. Dan akhirnya, Nancy pun kesedot ke dalam pusat luar angasa. Dia dibawa pergi dari sana. Harry terpelongok. Dia langsung terbirit-birit lari ketakutan pergi dari tempat itu. Habis itu, di tempat lain, di dalam rumah Honey, dia ngerasain ada sesuatu yang aneh. Lampu rumahnya mati-dip-mati-dip. Ada getaran-getaran aneh dari atas atap. Sambil bawa kampak, dia pelan-pelan naik ke atas buat ngecek. Dia cari-cari dia lah ya kan. Dari manalah asal bunyi itu. Eh, mendadak dia dikagetkan dengan Nancy yang udah ada di sana aja. Rambutnya berantaan, kancing baju terbuka, kayak-kayak muka habis diperkaos lah. Loh, kayak mana pula kok bisa sampai di sini, Nancy? Aku dari atas langit. Sssst, ini rahasia kita ya. Abis bilang gitu, dia pun langsung jatuh kayak romabu. Karena masih punya otak, Honey ngebawa Nancy pulang ke rumahnya. Mr. Cobb dan Harry ribut gara-gara apa yang udah terjadi sama Nancy. Dokter Theodora bilang, kalau Nancy ngalami amnesia ringan, dia gak ingat apa yang udah terjadi sama dia malam ini. Waktu mereka dua masih bergaduh, mendadak Nancy terbangun dari istirahatnya. Dia minta tolong sama dokter buat ngantar dia ke kota. Udah gak tahan lagi dia tinggal di rumah. Karena semua orang di rumah nganggap dirinya gila. Bukannya berhenti, Harry sama Mr. Cobb masih aja ribut soal harta. Sampai-sampai mendiam mama Nancy dibawa-bawa di pertengkaran itu. Oh, jadi ngamulah si Nancy. Diam! 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 Diam, muncung kalian dua. Diam! Diam! Gak usah kalian bawa-bawa mama aku ya. Jangan kalian atur-atur aku. Kalian pikir aku gila. Hah? Eh, waktu lagi emosi, tiba-tiba aja badan Nancy memengka. Oh, cincinnya sampe lepas. Sepatu koyak. Buah kembar membesar. Pakaian mulai pada berlepasan. Wih! Jadi rasa aksa dia, weh. Wih! Buah! Kepala Nancy sampe jebolin atap alanti dua. Terbodoh lah muka orang itu semua. Nengok Nancy yang badannya jadi besar kayak titan. Keesokan hari, Nancy udah dimasukin ke kanan kuda. Karena cuma tempat itulah yang muat buat dia. Harry manggil Dr. Loop buat nyembuhin istrinya. Nyembuhin? Kalian udah tau lah ya kayak mana isi otak si Harry ini. Dia pasti punya rencana jahat buat nyingkirin Nancy dari kota itu. Dr. Loop terkejut karena nengok manusia rasaksa. Baru pertama kalilah dia nangani kasus kayak gini. Dia minta agar Nancy mau dibawa ke laboratoriumnya untuk diobatin disana aja. Tapi Nancy gak mau kemana-mana. Dia mau tetap tinggal di rumahnya. Kau bawa aja peralatanmu kemari. Kalau masalah uang gak perlu takut lah kok dok. Untuk memenuhi kebutuhan rasaksanya gak tanggung-tanggung dia weh. Revlon Cosmetics satu kontainer. Air Mineral Evian satu tanki. Summer Eve satu kontainer juga. Gak tau kalian apa itu merek Summer Eve. Nih, kukas tau sama kalian merek apa itu. Hah, bisa kalian bayangkan lah ya. segede apa donatnya. Jadi harus satu kontainer juga buat ngebersihnya. Ngeri kali bah. Ada-ada aja. Setelah ngelakuin penelitian Dr. Loop ngasih tau Harry ternyata tekanan darah Nancy sangat tinggi. Itu disebabkan karena terlalu stres. Kalau dia terus-terusan kayak gitu dia bisa mati karena serangan jantung. Ngedengar info itu ngebuat Harry jadi senyum psikopet. Dia langsung punya rencana jahat buat ngancurin Nancy. Saat di malam hari si bapak masih aja nyuruh anaknya buat nantan tanganin kontrak baru perusahaan. Aku gak mau tanda tangan. Gak bisa aku baca isi surat ini. Tolong dicetak ke ukuran besar biar bisa aku baca isinya pak. Kalau gak mau bapak cari aja bisnis yang lain. Nah gitu lah ngelawan. Bagus itu kak. Semenjak badan Nancy jadi besar dia udah mulai bisa ngelawan dengan hal yang dirasanya gak cocok. Dari kejauhan Honey lagi neropong Nancy. Dia terkejut terpesona dengan buah kembarnya yang jumbo. Berasa kayak pengen punya kayak gitu juga. Harry ngasih tau rencana jahatnya sama dia. Dia bakal sengaja buat dia emosi biar dia kena serangan jantung. Eh memang lapet kali lah kalian dua ya. Di malam itu Nancy pergi mandi di kolam renang. Ya iyalah di kolam. Mana ada sungai disana. Udah kayak betap dibuatnya kolam itu. Datang si Harry kesana buat nengok bini yang mandi. Kayak mana keadaanmu sekarang? Baik-baik aja ya kau Nancy. Jantungku berdetak lebih cepat. Kau pengen ngerasain detaknya Harry? Oh enggak-enggak-enggak. Yang penting baik-baik aja nyagao. Oh alah. Nggak paham kode kau Harry. Pauk kali. Kalau cewek udah bilang kayak gitu berarti dikasih lampu hijau kau. Nggak pengen kau megang pabit susu. Hah? Harry nyoba ngetes. Dia sengaja ngebuat Nancy kesal. Dia bilang gini. Walaupun badanmu udah besar tapi kau masih memiliki sedikit keberanian. Kau itu masih penakut. Tau kau? Ya betul aja. Karena sayang Nancy gak bisa marah ke Harry. Dia nahan emosi. Yang ngebuat jantungnya jadi kesakitan. Sana, sana, sana. Masuk aja kau ke dalam rumah. Naik pitam pula aku nanti. Tolong besok luangkan waktumu buat makan malam bareng aku ya. Oke. Kesokan pagi si dokter lu bawa suntik yang gede. Gua udah ngasih obat ke Nancy. Tapi dia gak mau disuntik. Dia khawatir kalau obat itu berbahaya. Gak percaya dia sama si dokter lu. Kau aja lah ke suntik ya dok. Kayak mana? Mau kau? Karena takut jarum langsung sampai dia lah suntik itu. Hmm. Untung gak nancep di badan gaudok. Malam pun tiba. Nancy udah nyiapin meja makan buat diner bareng suaminya. Wih. Pakai drum minyak bah. Gelas si Nancy. Cheers. Ada-ada aja. Waktu mereka lagi makan malam. Gak nyangka aku si Nancy malah bahas yang pembicaranya ke arah pengencerotan. Bisa kau bayangkan, Neri? Kenikmatan cinta yang bisa kau dapatkan jika aku jadi sebesar ini. Hah? Yang gilanya kau? Ada sakit-sakitnya kepala otakmu itu. Kayak mana pula aku bisa bercinta denganmu yang sebesar ini? Aneh kau kurasa. Dasar rasa saya menyedihkan. Gila kau ya? Padahal baiknya masuk si Nancy ini. Dia ingin berbagi sesuatu hal yang gak bisa orang lain dapatkan. Dan itu juga demi nyelamatin pernikahan mereka. Pauk kau, Harry. Kapan lagi kau bisa tidur di gunung kembar yang hempuk? Rugi lah kau, Kambing. Karena udah nolak tawaran enak-enak itu. Karena diajekin terus dengan kasar sama Harry. Dasar kau! BGST! Langsung kecampa sih, Harry. Eh? Masih berani ngejek juga dia? Biar kau tahu ya, Nancy. Kau di tempat tidur, lebih paten, lebih terasa goyang dengan si Annie. Tau kau? Hah? Jadi emosi kalilah si Nancy. Pas dia mau mukul Harry, tiba-tiba aja ada daya kesakitan. Dan dia langsung oyang terjatuh. Boom! Rusak kanan kuda itu dibuatnya. Nancy langsung terkapar pingsan lah di sana. Tanpa merasa peduli sedikit pun, Harry langsung main-main ke salon. Harry mau mantap-mantap sama Annie. Kalau aku yang jadi resaksa, udah penyet kok pijak ya. Memang gak ada otak kok kambing. Si Mr. Cop pun kayak gitu juga. Gak peduli dia dengan keadaan Nancy. Dia lebih mikirin perusahaan dan harta daripada anaknya sendiri. Karena muncul cahaya dan suara petir, Nancy langsung terbangun dari pingsannya. Dia pergi ke kota buat nyari si Harry. Udah ngamuk kali lah dia ini. Sampai gak peduli lagi dia dengan nasihat dokter Tedora. Harry! Dimana kau? Harry! Pocarkah acir ketakutanlah semua orang di kota. Ah! 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 Harry! Dimana kau? Wih! Rupanya si Harry lagi goyang-goyang sama Annie. Lagi pengencerotan enak-enak kok ya gambing. Kacau kali kok bah. Mr. Cop juga kaget nengonensi yang lagi ngamuk di kota. Akhirnya ketahuan juga kalau Harry lagi sama Honey di salon. Dihantam dia gedung itu weh. Enteng kali lah sama dia. Si Honey langsung ditangkap. Tapi bukannya diremuk. Nensi malah ngasih nasehat biar dia bertobat dari kelakuan najisnya. Ah! Untung si Nensi masih punya hati sama kau kan. Kalau gak penget kau. Harry yang niat kabur pake mobilnya. Langsung diangkat dia lah mobil itu. Mana ada cerita. Langsung diremas remas kok kan gambing. Ah! Tiba-tiba aja helikopter pasukan militer datang. Nensi udah bunyi-bunyi alarm. Nensi udah dianggap sebagai ancaman kota. Karena udah dapet apa yang dia mau. Nensi pergi ke gurun. Buat ngasih pelajaran si Harry disana. Mendadak dia berhenti. Gara-gara jalannya terhalang sama terror PLN. Mister Kop datang buat ngerayu dia. Tapi bukannya terbujuk. Nensi malah marah dengan perkataan bapaknya itu. Gak usah kau atur-atur aku. Bukan anak kecil aku. Tau kau. Yang kau pedulikan cuma duit dan perusahaan. Kau gak sayang sama aku. Dan kau juga gak cinta sama mama aku. Di otakmu itu cuma duit. Iya kan? Karena serif salah ngomong. Militer pikir itu abah-abah bawa nembak dia. No! Hanit riak agar dia jangan ditembak. Tapi ternyata udah telat. Ditembak-tembakin lah si Nensi. Karena mau ngelak dari serangan torpedo. Jadi kecampak lah si Nensi ke tower PLN. Kontak-kontak badannya itu. Kasian kali ah. Wih. Tiba-tiba aja datang lagi pesawat UFO-nya. Dan si Nensi pun ternyata belum mati. Dia dan Harry langsung disedot ke dalam UFO itu. Nensi langsung hilang. Dan pesawat UFO langsung pergi dari sana. Orang-orang cuma diam terpelongok. Terkejut nengok kejadian itu. Gak ada yang bisa mereka perbuat lagi. Mereka semua juga langsung pergi dari sana. Kirain Sihani udah bertobat. Sekarang dia malah ngerayu dan godain Mr. Cop. Untuk ngedapetin harta kaya rayanya. Memang lon lah kau Hani. Gak ada lagi memang harga diri kau ya. Memang cocok kan lah kau kena ajab Indor Dolciar. Beberapa waktu kemudian. Harry lagi berada di ruangan sama dua pria yang gak dikenal. Dia diajarin cara merubah sikapnya menjadi lebih baik. Waktu mereka lagi ngobrol. Mendadak muncul tiga wanita renasaksa. Nengokin mereka dari atas. Nensi ngasih tau. Dia gak bakal bisa bebas. Kalau sikapnya gak berubah jadi pria yang lebih baik. Kalau kalian tanya sama aku. Siapa dua wanita dan dua pria tadi. Aku juga gak tau. Di film gak dijelasin. Mungkin aja pesawat UFO ini lagi berkeliling planet. Abis itu nyari istri yang lagi tertindas sama suaminya. Jadi kayak tempat rehabilitasi gitulah pesawat ini. Mungkin aja ya kan. Pesawat UFO pun lanjut terbang. Entah pergi menuju kemana. Dan akhirnya film pun tamat. Haa jadi kayak gitu lah weh. Alur cerita film Attack of the 50 Feet Woman tahun 1993. Semoga kalian suka lah ya. Dengan alur cerita film kali ini. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah. Jangan mau dibodoh-bodohin sama orang yang suka manfaatin kehidupanmu. Dan juga. Cari istri atau suami yang setia. Yang alat kelaminnya gak rasa-rasa. Entah kemana-mana. Oke? Kalian like, komen, dan subscribe lah channel ini. Biar makin berkembang weh. Yaudah lah ya. Terima kasih. And Cheers!